...kebanyakan tumpah, jadi hati-hati pas membukanya setelah diberitahu ini hati-hati yang sampai tumpah karena nanti tahu kita pantainya akan koba selamat menikmati selamat menikmati Seperti ini Laki-laki yang sampai tumpah Karena terbanyaknya tumpah Jadi terbanyaknya pas Membukanya Serah diberitahu Ini mana-mana yang sampai tumpah Karena kita lakukan tumpah Pantainya orang Terima kasih 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 selamat menikmati 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 amin selamat menikmati 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 Di dalam nama Allah Bapak, dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama roh kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita. Lampung pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang berkasa, Bapak yang tekan, Raja Daman. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapak kami yang ada di surga, puji-pujian, kemuliaan, dan terima kasih kami persembahkan kepadamu. Karena engkau memberikan anakmu, Tuhan Yesus Kristus, kepada kami, manusia yang hina ini. Dia yang menderita senesara, lahir di kandang domba, supaya kami menjadi kaya. Ajar dan bimbinglah kami dengan rohmu, supaya kami mengenal kasihmu, yang engkau nyatakan dalam anakmu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Teruslahkan dulu. Mari kita membeliakan Tuhan dengan bernyanyi dari Kirung Jumat No. 98 ayat 1 dan 3. Tuhan Yesus Kristus. Teruslahkan dulu. Hukum Tuhan yang dicetakkan untuk kita pada perayaan Natal ini adalah kita ke-1 sampai ke-3. Kita pertama atau ke-1. Apulah Tuhan Alamu seru Tuhan kita. Tidak boleh ada alam lain kecuali aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Titah kedua. Titah kedua. Dan jangan memakai roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan hukum. Dan jangan yakin kepada benda-benda bernama atau sakti. Titah ketiga. Titah ketiga. Titah ketiga. Titah ketiga. Titah ketiga. Titah ketiga. Mari kita lanjutkan memuji Tuhan dari Kirim Jemaat nomor 110 di Bandeher Tuhan. Titah ketiga. Titah ketiga. Titah ketiga. Titah ketiga. Titah ketiga. Titah ketiga. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapak kami yang maha kuasa, kami berseru dan memanggenamu, karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini Ya Tuhan Yesus Kristus Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia Mati dan bangkit kembali Serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami Kasihanilah dan kuatkanlah iman kami Untuk bersyukur kepada Allah Ya Kudus, penghibur orang yang berbuka Sembukanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa Tinggallah bersama kami Agar kami senantiasa bergembira dan penugailah melakukan kehendakmu Engkau lah sumber pengasihan dan penampunan Janganlah lupakan kami Dengarkanlah doa permohonan kami ini Yang alam, bapak, anak, dan roh kudus Amin 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 Dengarlah janji Tuhan tentang kemampunan dosa kita Demikianlah firman Tuhan Janganlah takut sebab aku telah menembus engkau Aku telah memanggil engkau dengan namamu Engkau ini kepunyaanku Kemuliaan bagi anak yang pahamu Amin Semoga selamat Alilah kita sekarang kembali menuju Tuhan Dengan bernyanyi dari kilu jemaah nomor 118 Sungguh mulia Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih 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 Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Amin Amin Kita mengekalkan Memuji Tuhan Dengan Bernyanyi dari kilu jemaah nomor 111 Alamu ayah berpengantang Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih selamat menikmati 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 Yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta Ia adalah cahaya kemuliaan Allah Dan gambar wujud awal Dan menopang segala yang ada dengan firmannya yang penuh kekuasaan Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar Di tempat yang tinggi Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat Sama seperti nama yang dikanuniakan kepadanya Jauh lebih indah daripada nama mereka Demikian pembacaan firman Tuhan Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus Kita mungkin pernah orang mendengar belakangan ini Orang bersaksi mengatakan Tuhan berbicara kepadaku Tuhan berbicara lewat mimpi Tadi malam pas aku berdoa Tuhan berbicara Ketika aku membaca firman Tuhan Tuhan berbicara Ketika aku dalam perjalanan ada suara ku dengar Ketika aku terbarin tempat hidupku Ketika aku sakit ada suara ku dengar Artinya Tuhan dapat berbicara Dengan berbagai macam cara Di dalam kehidupan kita Dari dulu, kini, besok, dan sampai selama Kesaksian yang dituliskan Di dalam kitab yang kita baca tadi Ada satu kepastian yang bisa kita lihat Di dalam kehadiran Tuhan Yesus Apa makna, apa tujuan Tuhan Yesus Datang di dalam kehidupan kita Datang ke dunia ini Disana dikatakan kalau Tuhan berbicara Dan Tuhan berfirman Dari awal juga kita lihat bagaimana Tuhan bekerja Dia berfirman Tuhan berfirman Tuhan berfirman Dengar kenal firman Tuhan Tuhan berfirman Demikian dari awal sampai akhir Di dalam kesaksian Yang boleh kita baca di dalam kitab suci Di dalam artitah kita Lalu disini kita dikatakan tadi Kalau dari dulu zaman dahulu Artinya mengarah kepada perjalanan lama Kalau Tuhan berfirman melalui perantaran Para nabi, para hakim, imam Yang dipilih Tuhan Untuk berbicara Sebagai mulut Tuhan Menyampaikan firman Tuhan Nah kita tahu dari sejarah keselamatan ini Kalau Tuhan memilih orang-orang tertentu Untuk menjadi jurubicara Tuhan Utusan Tuhan Menyampaikan pesan firman Tuhan Tetapi kalau dari awal kita lihat Anun dan khawat Ketika mereka adalah manusia pertama Tuhan langsung berfirman kepada mereka Dan kita tidak tahu bagaimana Wujud Tuhan di sana Tapi kita bisa melihat Kalau roh Tuhan melayang-layang Roh Tuhan ada bersuahat kepada mereka Berbicara kepada mereka langsung Lalu ketika manusia diantuk dalam dosa Mereka sembunyi lalu mereka mendengar Langkah Tuhan Jalan, sedang berjalan di taman itu Lalu bisa kita gambarkan bagaimana Suara langkah Tuhan berjalan Dan memanggil mereka Dengan suara Berbicara kepada mereka langsung Pada Abraham Dengan suara Musa Dengan kementaraan semak Meluka yang Yang terbakar Kadang melalui alam Kadang melalui malaikatnya Kadang melalui Kalau ada yang gebal Sampai binatang juga harus berbicara Banyak cara Tuhan Untuk menyampaikan firmannya Pesannya Kepada umatnya Namun ditegaskan Ketika itu sudah terjadi Dahulu Sekarang Allah berfirman Melalui perantaraan Anaknya Yaitu Tuhan Yesus Jadi semua Apa yang dilakukan Tuhan Adalah untuk menyampaikan firmannya Dan keadiran Yesus Dalam ke dunia adalah untuk Menyampaikan firmannya Tuhan ingin berbicara Kepada kita Berbicara kepada Umat Manusia Kadang ada yang bertanya Kenapa tidak disuruh saja Malaikatnya saja Seperti malaikat yang menjumpai Yusuf Dalam mimpi Seperti malaikat yang bertemu dengan Para gembala Untuk memberitahukan bahwa Sudah lahir juru selamat Kenapa tidak malaikatnya saja Kenapa tidak putusannya saja Menyampai pesannya saja Yang diutus Kenapa harus Tuhan yang turun tangan Tuhan turun dari keputusannya Kenapa Karena itulah Kebaikan Tuhan Karena itulah kasih Tuhan Dia mau hidup bersama Dan bicara langsung kepada kita Face to face Bersama kita Dan inilah kebahagiaan kita Ketika kita tahu Yesus lahir Artinya Tuhan datang Dan dia adalah Immanuel Supaya Tuhan beserta kita Artinya dia mau berbicara Kepada setiap kita Secara personal Secara pribadi Jerman Tuhan terkasih dalam Yesus Jangan pun Tuhan Presiden saja Kalau turun langsung Ketana-tana masyarakat Dia berkunjung ke Pasar Pagi Ke White Market Pergi ke kampung kita Saya kita lihat bagaimana Presiden Pergi ke Monapa Sugit Ke kampung kita Tanah Batak di sana Semua Bersuka cipta menyambut Bahkan berusaha Sedekat mungkin Kalau bisa langsung foto-foto Langsung upload Bahkan mereka sudah bahagia Kalau berfoto dengan Presiden Meskipun hanya Pekraunnya saja Presiden Yang diutamakan dia sendiri Sebenarnya Dia foto Selfie Pokoknya Presiden Nampak di belakang sana Walaupun jaraknya Ada 7 atau 10 meter Dia sudah bahagia Apalagi kalau berjabat tangan Bersentuhan Apalagi kalau Sudah bicara Wah itu kebagian luar biasa Jadi gak heran kita Kalau ada orang Berfoto sama Presiden Berjabat tangan Terus dicucikan Foto-nya besar-besar Ditempelkan di rumah Jadi bisa kita bayangkan Bapak Ibu surat kasih Presiden saja Datang orang penting Orang nomor satu Satu negara Kita sudah begitu Antusiasnya Senang sekali Kalau bisa berbicara Menyentuhnya Mungkin berfoto bersama Terutama Terlalu hilang Ketika Kalau Tuhan datang Melawat umatnya Datang kepada kita Untuk bicara dengan kita Bersama kita Bersama kita Hidup bersama dengan kita Itu sesuatu hal yang Luar biasa Dalam kehidupan kita Dan itu yang dilakukan Tuhan Di dalam Yesus Kristus Sehingga kita bisa Hidup bersama Dengan dia Memang sangat disayangkan Pada zaman Yesus Teknologi Kamera belum ada Belum ada Foto-foto Zaman dulu Seandainya ada dulu Smartphone Pada zaman Yesus Mungkin sudah banyak Kita lihat Oh ini rupanya This is the real Jesus Rupanya inilah Yesus Dalam history Karena yang tadi Ada real Oh ini fotonya Foto yang ada Sama kita semua Hanya image saja Seperti ini orang Yahudi Lalu kita nonton Pilih Yesus Memang dipilih semua Bintangnya yang ganteng-ganteng Semua Iya kan Kita pilihnya semua Ganteng-ganteng semua Tapi karena tidak ada Foto The real Jesus Foto Yang seperti kita pahami Akhirnya Setiap suku bangsa Membuat The picture of Jesus Tergantung Dia bangsa mana Kalau Yesus milih Semua bangsa Nah kita Inilah Untuk Tuhan Yesus Lalu adalah Kita lihat Oh ini Tuhan Yesus Dia mirip orang Eropa Dia mirip orang Orang Timur Tengah Oh dia Seperti orang Afrika Oh dia seperti orang Batak Dia seperti orang Asia Seperti Cina Seperti orang India Akhirnya setiap Sumpu bangsa Mereka Membuat The picture of Jesus So karena Yesus itu milih kami Milih semua bangsa Kita tidak tahu Yang lebih jauh Yang sederhana Tetapi The forecast Keempat indir Matius Lukas Yohanes Kita sudah bisa melihat Bagaimana The picture of Jesus Yang bisa kita baca Dan kita bisa melihat Bagaimana Yesus benar Yang kita fokus Bukan di wajahnya Bukan tingginya Bagaimana perawakannya Tetapi Kita jauh lebih fokus Kepada Personality Kebaikannya Apa Tujuan hidupnya Apa Tujuannya Datang Ke dunia ini Apa Misinya Akhirnya Kita tertuju Kepada Sehingga Kita lebih Propos Kepada Keselamatan Yang Di bawahnya Ketika Dia mau Datang Tuhan Datang Dalam Yesus Ingin Berbicara Dengan Kita Bertatak Muka Kita Berbincang Bincang Dengan Kita Lihat Bagaimana The portrait Of Jesus Dalam Vorgaspel Mereka Mengalami Banyak Pengalaman Yang menarik Manusia Berdialog Dengan Melakukan Percakapan Diskusi Kadang diskusi Alam Kadang ada Sedikit Pertentangan Tetapi Ada Dialog Interaktif Juga Kepada Tuhan Yesus Tuhan Yesus Mengajar Menyembuhkan Menghibur Dan banyak Hal yang dilakukan Bahkan Hidup Bersama Dan Dia mau Duduk Bersama Berbicara Langsung Kesemua Orang Yang dulunya Hanya kepada Nabi Orang yang Dikususkan Orang yang Dikuduskan Yang dulunya Dijama Untuk menyampaikan Firman Tuhan Tapi ini Tuhan Langsung Datang Berbicara Kepada Semua Orang Kepada Kepada Orang Kaya Dia Bicara Kepada Orang Miskin Dia Bicara Kepada Orang Sehat Dia Bicara Kepada Orang Sakit Dia Langsung Bicara Kepada Orang Yang Religius Dia Bicara Kepada Orang Yang Berdosa Juga Dia Bicara Orang Orang Menjaga Dirinya Di Dalam Purity Sistem Dalam Religius Tuhan Bicara Juga Dan Orang Yang Terbuang Juga Tuhan Berbicara Kepada Mereka Orang Bintang Juga Orang Bodoh Juga Orang Berpendidikan Orang Tidak Berpendidikan Lintas Profesi Juga Tuhan Datang Kepada Mereka Berbicara Langsung Lintas Lantang Belakang Juga Ke Orang Yahudi Non Yahudi Tuhan Bicara Kepada Mereka Nah Disini Kita Lihat Bagaimana Tuhan Yesus Itu Menjadi Perantaran Alap Bapak Untuk Berbicara Langsung Kepada Setiap Orang Dengan Mata Belakang Yang Berbeda Beda Dan Birmannya Sudah Disampaikan Kepada Kita Semua Di Dalam Segala Pengajaran Yang Sudah Disampaikannya Dan Sudah Real Yang Sudah Kita Terima Di Dalam Injil Yang Sangat Sempurna Memberkati Hidup Kita Yang Sangat Sempurna Mengarahkan Menasehati Hidup Kita Yang Menjadi Terang Di Dalam Kehidupan Kita Tetapi Itu Hanya Nyata Ketika Kita Percaya Menerima Dan Melakukan Jemaat Tuhan Terkasih Dalam Yesus Kristus Kalau Kita Baca Dalam Injil Yohanes Pasal 20 30 Banyak Sebenarnya Tanda Tanda Mujizat Yang Dilakukan Di Sejumpan Muri-murinya Yang Belum Dicatat Dalam Injil Tetapi Apa Yang Sudah Tercantum Yang Tercadat Dalam Injil Semua Tanda Mujizat Dan Pengajarannya Sudah Cukup Bahkan Lebih Dari Cukup Untuk Meyakinkan Orang Untuk Percaya Kepadanya Untuk Menderimanya Dia Adalah Misyas Dia Adalah Tuhan Meskipun Masih Ada Yang Kadang-kadang Kita Ingin Rindu Apalagi Apa Lagi Di Luar Apa Yang Udah Tertulis Dalam Alkitab Ada Rupanya Yang Dicatat Di Kitab Injil Apa Ternyata Kita Tidak Menurut Tau Juga Apa Karena Segala Sesuatu Yang Sudah Tercatat Sudah Kuat Dan Sudah Memberkati Kita Untuk Percaya Kepadanya Yesus Adalah Tuhan Dan Kita Berbahagia Kita Sudah Mendapat Kirman Dan Kita Sudah Berdengar Kirman Seperti Saya Pernah Katakan Kalau Kita Adalah Orang Yang Berbahagia Sama Seperti Murid Tuhan Yesus Kita Jauh Lebih Berbahagia Dari Nabi Nabi Dalam Perjanjian Lama Yang Merindu Untuk Mendengar Dan Melihat Apa Yang Melakukan Tuhan Yesus Ketika 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 Yesus Berkata Kepada Murid Murid Yang Berbahagia Langkau Sebab Banyak Orang Murid Yang Merindukan Untuk Melihat Tapi Mereka Tidak Sempat Untuk Melihat Tapi Kita Sama Dengan Para Murid Tuhan Yesus Sudah Mendengar Pengajaran Tuhan Yesus Dan Melihat Bagaimana Semua Apa Yang Dikerjakan Tuhan Yesus Di Dalam Kesaksian Di Dalam Ijil Dan Inilah Yang Disebut Dengan Iwang Gilyon Atau Good News Bahasa Batak Dikatakan Oma Berita Naumi Yang Menyelamatkan Kita Firman Tuhan Dan Dia Dimuliakan Namanya Yang Terindah Sebab Dia Yesus Yang Menyelamatkan Dia Dalam Mesias Kristus Mesias Di Anointi Tuhan Yang Diorapi Dia Raja Raja Dama Yang Menguasai Memberitah Kehidupan Kita Dan Sebagai Raja Dia Dibuliakan Di Hormat Dan Ditinggikan Itu Dikatakan Namanya Terindah Dari Semua Nama Dan Semua Berseperut Menyebutkan Bahwa Tuhan Itu Adalah Yesus Itu Adalah Tuhan Tuhan Yesus Adalah Jurus Dan Dia Adalah Mesias Itu Sebabnya Bapak Ibu Surah Kasih Yesus Ketika Kita Bersyukur Di Perayaan Natal Jangan Sampai Celebrating Christmas Without Jesus Kadang Ada Orang Celebrating Christmas Only Food And Family Gatering Hanya Fokus Kebakarannya Fokus Kepada Kado Fokus Kepada Dekorasi Tapi Tanpa Tuhan Yesus Itu Terbukti Ketika Celebration Oke Tapi Kedamaian Tidak Ada Juga Meraya Ketan Merry Christmas Tapi Tetap Ada Sakit Tapi Ada Dendam Merayakan Christmas Tapi Tetap Kesongkongan Ada Merayakan Christmas Tapi Tidak peduli Sama Orang Lain Itu Tanda Bahwa Celebrating Christmas Without Jesus Itu Sebenarnya Ketika Merayakan Natal Kalau Dikatakan Tuhan Berpilman Yesus Ya Memang Merayakan Natal Karena Kita Fokus Kepada Tuhan Yesus Artinya Fokus Kepada Bermat Tuhan Gitu Itu Sebabnya Kalau Waktu Ada Perayan Natal Saya Tanya Diputar Lagu Kalau Tidak Salah Itu Mereak Kiri Yang Menyanyikan Judulnya Saya Selihat All All I All I In Christmas Is You Gitu Ya Ini Lagu Lagu Christmas Atau Lagu Martina Saya Bila Tau Martina Apa Maran Lepik Natal Martina Itu Maran Lepik Natal Jadi Kalau Kami Di Kampung Dulu Gitu Kalau Udah Napa Senang Kali Lepik Ini Waktunya Martina Maran Lepik Natal Cari Pacar Waktu Natal Atau Jumpa Pacar Di Natal Waktu Senang Kali Saya Pacar Pas Natal Senang Kali Gitu Dia Cari Pacar Gimana Dia Berdiri Kita Menunjukkan Performa Yang Terbaik Tapi Sepertinya Lagunya Martina Tapi Langkah Indah Si Airnya Bagus Bagus Kali Si Airnya Bagus Kali Saya Tidak Mau Banyak Untuk Perayaan Natal Hanya Satu Yang Kuinginkan Aku Tidak Perbuli Dengan Banyak Hadiah Atau Duduk Di Bawah Christmas Tree Aku Hanya Ingin Apa Milikku Lebih Dari Apa Yang Engkau Bisa Tahu Aku Ingin Make a Wish Come Through Yang Yang Semua Yang Aku Ingin Dalam Perayaan Natal Adalah Dirimu Ini Bagus Kali Ini Romantik Kali Gak Kuinginkan Semua Aku Gak Ingin Menggantung Kau Kaki Atau Santa Claus Juga Gak Akan Membuat Aku Bahagia Dengan Permeal Alat Mainan Dalam Hari Christmas Semua Yang Kuinginkan Adalah Dirimu Tapi Alat Keindah Ini You Itu Adalah Jesus Nah Kalau Disini Dikatakan All I Want For Christmas Is You Baby Tapi Ini Boleh Kita Arahkan Baby Jesus Semua Yang Menginginkan Dalam Perayaan Natal Adalah Tuhan Yesus Baiklah Kalau Dikatakan Sama Kekasihnya Silahkan Tapi Diutamakan Diarakan Semua Yang Kuinginkan Di Dalam Kehidupan Ini Adalah Dalam Natal Adalah Tuhan Yesus Karena Dia Adalah Firman Tuhan Pada Mudahnya Adalah Firman Firman Bersama Sama Dengan Allah Firman Itu Adalah Allah Dan Firman Itu Menjadi Daging Yaitu Dalam Yesus Jadi Yang Kebutuhkan Dalam Tuhan Yesus Berbicara Kepadaku Aku Mendengar Aku Merenung Aku Melakukan Nah Disini Yang Boleh Kita Perhatikan Bapak Ibu Surat Kasih Yang Perlu Kita Pergemulkan Sekarang Adalah Bukan Bagaimana Cara Tuhan Berbicara Kepada Kita Kita Sudah Tahu Tetapi Bagaimana Kita Mendengar Merespon Ketika Tuhan Berbicara Kepada Kita Ketika Ditikibarikan Nauri Rotuhila Degungi Ustaz Bagaimana Kita Mendengar Apakah Kita Seperti Raja Herodes Yang Mendengar Kelayan Tuhan Yesus Seolah Carilah Dia Kalau Sudah Ketemu Katanya Semua Orang Maju Kasih Tahu Sama Aku Tapi Beritahu Sama Saya Tujuannya Untuk Membunuh Yesus Ada Orang Ingin Mendengar Kebenaran Tapi Membunuh Kebenaran Itu Ada Juga Orang Yang Mendengarkan Berbaik Sama Seperti Orang Sari 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 Menengah Bahkan Suka Bertanya Tetapi Tujuannya Apa Ingin Menjebak Yesus Ingin Hanya Mencari Salah Ingin Menemukan Apa Yang Salah Supaya Ada Jerat Untuk Menghukum Menangkap Atau Ada Juga Orang Yang Mendengar Tuhan Sama Seperti Orang Muda Yang Kaya Datang Dia Kepada Tuhan Meminta Pencerahan Sudah Diberikan Tuhan Pencerahan Dia Tidak Mau Dicerahkan Lalu Tinggal Tuhan Aku Tidak Suka Karena Firman Tuhan Mengganggu Kehidupan Mengganggu Kebutuhannya Mengganggu Kenikmatan Duniawinya Akhirnya Dia Menolak Kebenaran Firman Atau Seperti Martha Yang Hanya Mengurus Urusan Jasmani Atau Seperti Thomas Menengar Tapi Dia Rambun Atau Seperti Simon Petrus Yang Pernah Mengalami Mengatakan Engkau Adalah Anak Allah Engkau Adalah Mesias Sama Allah Yang Hidup Tapi Dia Juga Yang Mengatakan Aku Tidak Kenal Dia Itu Kemuktab Atau Juga Seperti Setan Yang Berbicara Kepada Yesus Lalu Setan Mengatakan Apa Urusannya Dengan Kami Ada Kirman Tuhan Apa Kirman Tuhan Apa Urusan Kirman Tuhan Sama Aku Nah Itu Tipikal Setan Gak Butuh Gak Butuh Berman Tuhan Gak Butuh Gak Butuh Itu Tipikal Setan Apa Urusan Sama Kami Atau Seperti Orang Ibrani Dimana Surat Yang Kita Baca Tadi Dituliskan Kalau Kita Baca Di Pasal 5 Ayat 11 Sampai 14 Ketika Ishan Dikatakan Bahwa Banyak Orang Kristen Pada Waktu Itu Yang Sudah Lalu Menjadi Kristen Tapi Tetap Menjadi Kristen Anak Anak Dasar Kekristenan Juga Dia Tidak Tahu Lalu Dikatakan Disana Kalau Dari Sedih Lamanya Waktumu Kau Seharusnya Sudah Seorang Pengajar Kalau Kalau Kita Tanya Tanya Kita Masih Sudah Berapa Lama Kita Menjadi Orang Kristen Apakah Aku Bisa Menjadi Seorang Yang Mengajar Itu Sebenarnya Target Di Belajar Naik Sini Dia Belajar Supaya Bisa Mengajar Dan Kita Semua Yang Sudah Berkeluarga Yang Sudah 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 Naik Sini Berarti Sudah Waktunya Untuk Mengajar Jadi Jangan Sampai Teguran Itu Kepada Orang Kristen Dimana Surat Ini Disampaikan Sudah Lama Menjadi Orang Kristen Mendengar Firman Tuhan Tapi Belum Juga Bisa Mengajar Firman Tuhan Mengajar Sini Bukan Mengajar Sekolah Minggu Mengajar Ramaja Mengajar Anak Poso Nah Kalau Itu Boleh Ya Puji Tuhan Tapi Mengajar Di Keluarga Mengajar Anak Anak Mungkin Mengajar Istrinya Mengajar Selaminya Atau Mengajar Siapa Saja Astinya Dia Sudah Menjelaskan Siapa Itu Tuhan Yesus Aku Bisa Mengajarkan Menjelaskan Alam Bapak Anak Dan Ruh Kudus Sebagai Tuhan Kalau Tuhan Sudah Berbicara Kepada Kepada Bukan Dalam Kirman Bahwa Aku Adalah Orang Yang Sudah Dewasa Dalam Iman Aku Denisa Dan Siap Untuk Mengajar Jangan Juga Seperti Sebagian Mereka Kalau Kita Baca Dalam Ibrani 6 Sebagian Mereka Sudah Murta Meninggalkan Kasih Karunia Tuhan Ibrani 6 Tadi Malam Saya Mengatakan Yohanes 6 66 Ini Sik 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 Semu Ini Berani 6 Murta Meninggalkan Tuhan Sudah Sempat Menderima Kasih Karunia Tuhan Sudah Sempat Menikmati Firman Tuhan Tapi Dia Tinggalkan Murta Karena Keinginan Keinginan Dunia Itu Sebabnya Yang Perlu Kita Pertanyakan Sekarang Bukan Bagaimana Cara Tuhan Berbicara Tapi Bagaimana Kita Berespon Cara Kita Mendengar Dan Bagaimana Cara Kita Hidup Di Dalam Firman Tuhan Ketika Tuhan Berfirman Dan Berbicara Kepada Kita Langkah Indahnya Ketika Kita Mendengar Kabar Kelahiran Tuhan Yesus Berdengarkan Barita Nahuli Seperti Orang Majus Orang Berpendidikan Orang Kaya Dia Datang Dan Sujud Menyembah Yesus Sekipun Dia Kaya Dia Berpendidikan Dia Orang Berkhidmat Dia Mengosongkan Dirinya Sujud Menyembah Tuhan Yesus Seperti Gembala Yang tak Berpendidikan Yang Miskin Tak Punya Apa-apa Itu Tidak Menghalangi Dia Datang Kepada Tuhan Menyembah Tidak Ada Perasaan Minder Dalam dirinya Ah Gak Usah Laku Sana Gak Ada Uang Gak Usah Laku Gerja Gak Gak Usah Berduang Gak Tidak Dia Kosongkan Dirinya Dia Tidak Melihat Kalau Aku Miskin Berarti Enggak Bisa Berdoa Seperti Orang Kaya Tadi Dia Memosongkan Dirinya Dia Enggak Berpikir Aku Hebat Aku Kurang Lagi Aku Bisa Semuanya Tapi Dia Merendahkan Dirinya Sujud Menyembah Tuhan Gembala Juga Yang Miskin Dia Datang Dan Dia Mau Menyembah Tuhan Si Zakeus Yang Berdosa Yang Memiliki Keterpatasan Fisik Untuk Hanya Melihat Yesus Dia Berusaha Nah Disini Kita Lihat Bagaimana Seorang Yang Berdosa Rindu Untuk Melihat Keselamatan Dia Berusaha Terus Untuk Melihat Tuhan Yesus Dalam Terpatasan Dan Akhirnya Dia Bertemu Dengan Tuhan Yesus Disitulah Kita Lihat Bagaimana Kerinduannya Dia Dengar Yesus Datang Lalu Dia Sambut Berusaha Untuk Mencapai Bagaimana Sampai Kepada Tuhan Yesus Sebab Dia Sudah Datang Dan Dia Selamat Dia Yang Berdosa Perempuan Yang Sakit Pendaraan Itu Dia Menerobos Keramaian Hanya Untuk Menjawab Jumlah Yesus Dia Seorang Yang Sakit Yang Lemah Tapi Tidak Menghentikan Kerimuannya Untuk Berjumpa Dengan Tuhan Yesus Ketika Menjauhi Firman Tuhan Sakit Penyakit Tidak Menghalangi Aku Untuk Mendengar Firman Membaca Firman Sehingga Dia Memperoleh Keselamatan Dan Kita Lihat Bagaimana Seorang Yang Tidak Ada Satu Apapun Yaitu Maria Yang Dia Duduk Bersama Dengan Tuhan Yesus Mendengar Tuhan Yesus Fokus Kepada Tuhan Yesus Mendengar Firman Dan Merenungkannya Jadi Sama Seperti Nabi Yen Tuhan Menikmati Kumakan Karena Itu Kedirangan Begitu Disitulah Kerimuan Kita Bapak Ibu Serah Kasih Tuhan Yesus Sudah Berbicara Kepada Kita Menyampaikan Semua Pengajarannya Baiklah Kita Mendengarnya Menenungkan Hidup Di Dalamnya Dan Melakukannya Dan Pastikan Bapak Ibu Serah Kasih Iman Kalau Kita Semua Adalah Berasal Dari Allah Sebab Tuhan Yesus Berkat Dalam Yohanes 8 7 Barang Siapa Yang Berasal Dari Allah Dia Mendengarkan Firman Allah Jadi Banyak Di sana Teman Tuhan Yesus Berbicara Di sana Mengatakan Kau Tidak akan Mendengarkan Firman Allah Karena Bapak Tidak akan Mendengarkan Firman Allah Karena Kau Tidak Berasa Dari Allah Karena Tak Ada Imannya Karena Dia Tidak Menerima Dan Tidak Percaya Kepada Allah Itu sebabnya Pastikan Keyakinan Imah Kita Kalau Kita Memang Benar-benar Berasal Dari Allah Dan Juga Untuk Allah Hidup Kita Akan Secara Otomatis Mau Mendengarkan Dan Hidup Di Dalam Dan Melakukannya Amin Kita Terima 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 Kasih Ya Tuhan Alam Bapak Kami Yang Baik Yang Mau Berbicara Kepada Kami Dalam Banyak Cara Terlebih Ketika Tuhan Sempur Makan Ketika Tuhan Berbicara Kepada Kami Dalam Tuhan Yesus Dan Biarlah Di Dalam Raya Napa Ketika Yesus Sudah Lahir Dan Lahir Dalam Hidup Kami Biarlah Yang Utama Dan Terutama Adalah Tuhan Yesus Saja Karena Dia Adalah Kabar Baik Itu Dan Dia Membawa Kabar Suka Tiba Firmannya Pengajarannya Dan Kuasanya Yang Memberkati Dan Menyertai Setiap Kami Yang Ada Di Sini Biarlah Tuhan Kuasanya Dan Firman Yang Menerani Hati Pikiran Kami Di Dalam Setiap Kehidupan Kami Di Dalam Menghadapi Segala Sesuatunya Ketika Kami Berada Dalam Kekuatiran Dan Ketakutan Karena Banyak Hal Di Dunia Ini Yang Terjadi Yang Kadang Kami Merasa Diluar Dari Kendali Diluar Dari Kekuatan Kami Tapi Kami Yakin Percaya Tuhan Menguatkan Dan Tuhan Menyertai Kami Meskipun Dalam Pandemi Ini Banyak Hal Yang Berubah Dalam Kami Banyak Tantangan Baru Yang Kami Hadapi Tapi Kami Bisa Melihat Selalu Kebaikan Tuhan Di Dalam Setiap Kehidupan Yang Kami Jalani Agar Kami Semakin Dekat Kepada Tuhan Dan Semakin Setia Dan Semakin Mendengarkan Engkau Yang Tuhan Dalam Kehidupan Kami Ketika Kami Melakukan Itu Karena Engkau Sangat Mengasihi Dan Mencintai Kami Tuhan Apa Dan Inilah Alasan Juga Kenapa Kami Selalu Menyembah Dan Cujuk Kepadah Karena Engkau Begitu Baik Meneguskan Dari Dosa Pelanggaran Kami Dan Kami Mendapat Bagian Kebekalan Yaitu Hidup Yang Kekal Sehingga Kami Bisa Bersuka Cita Baik Dalam Kehidupan Ini Dan Kehidupan Yang Kedatang Terima Kasih Tuhan Kuatkan Setiap Kami Di Sini Dan Berkati Setiap Keluarga Dalam Merayakan Natal Ini Biarlah Kasih Dan Damai Sejahtera Menguasai Setiap Hati Setiap Keluarga Dan Persebutuan Kami Di Gerija Ini Yang Semuanya Hanya Semata Tutup Dan Perayaan Kasih Karuniamu Di Dalam Kehidupan Kami Dalam Kristus Kami Berdoa Dan Mengucap Syukur Amin Jemaat Tuhan Yang Terkasih Dalam Yesus Kristus Mari Kita Sambut Kirman Tuhan Di Dalam Nyanyian Kirim Jemaat Nomor 119 Tayat 1 Dan Kita Benar-benar Bergembira Dan Bersyukur Untuk Menerima Dan Hidup Di Dalam Tuhan Yesus Mari Kita Berdoa Bersyukur Sambut Bos Bersyukur Sempur Sambut Sambut Selamat Kita akan memasuki perjemuan kudus. Bagi kita yang belum naik sidik atau mungkin ada yang masih di dalam siasat gereja, benar-benar menahan diri dulu untuk mengikuti perjemuan kudus sampai nanti waktunya tiba. Mari kita Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti perjemuan kudus ini dan kita akan menyiap-nyiap bagi Tuhan dari Kiliman nomor 394 ayat 1 dan ayat yang keempat. Terima kasih atas dukungan Anda. 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 Amin. 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 Apakah engkau menyesali dosa-dosa Dan engkau merindukan keampunannya Jika demikian jawablah dengan Apakah engkau mengakui bahwa Tuhan Yesus telah datang ke dunia ini Untuk menyelamatkan orang berdosa Dia yang telah mati dan bangkit kembali Untuk menanggung dan menghapuskan dosa Jika demikian jawablah dengan Apakah engkau mau menjauhkan dirimu dari kebencian Dan kedekian Seterusnya apakah engkau mau berdamai dengan orang yang menyakiti hatimu Dan mau mengampuninya Sebagaimana engkau mengharapkan Allah akan mengampuni dosamu Jika demikian jawablah dengan Sekarang marilah kita merendahkan diri Serta mengaku dosa-dosa kita Ikutilah doa ini di dalam hatimu Mari kita berdoa Ya Tuhan Allah Bapak kami dalam Tuhan Yesus Kristus Kami adalah orang berdosa Kami sering melanggar hukummu Jika engkau membalaskan kejahatan kami Maka kami sepantasnya menerima hukumanmu Tetapi karena kasih setia Dan karena Yesus Kristus Anakmu yang telah diserahkan Karena dosa kami Kami berani datang memohon kepada Anda Kasihanilah kami Terimalah kami Ampunilah dosa-dosa kami Berikanlah kepada kami roh yang kudus Agar kami beroleh kekuatan melawan si jahat Dan melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kendamu Selama hidup kami Amin Saudara-saudari yang telah menyesali dosa-dosa Dan yang rindu akan pengasihan Allah Kiranya saudara menerima sesuai dengan kepercayaanmu Berdasarkan firman Tuhan Yesus Aku berkata kepadamu Yakinlah dosa-dosa telah diampuni Dengan nama Allah Bapak Anak dan roh kudus Amin Mari kita angkat pujian Bagi Tuhan Kita bernyanyi dari Injeman nomor 40 Ayat 1 Terima kasih atas dukunganmu Terima kasih atas dukunganmu Jemaat Tuhan Dengarkanlah Dengarkanlah Amanat Penetapan Perjamuan Pada malam Pada malam Tuhan Yesus diserahkan Tuhan Yesus mengambil rodi Dan memucap syukur Lalu dia memecah-mecah rodi itu Dan membagikannya kepada murid-muridnya Sambil berkata Ambillah Ambillah Matalah Inilah tubuh yang diserahkan Karena kamu Berbuatlah demikian Menjadi peringatan Akan-akan Sesudah mereka makan Tuhan Yesus Mengambil calon ini Dan mengucap syukur Dan berkata kepada mereka Ambillah Dan binumlah Calon ini Adalah perjanjian baru Dalam namanya Yang ditumpahkan Untuk keampunan dosa Perbuatlah demikian Menjadi peringatan Akan-akan Sekarang Marilah Semuanya sudah Tersedia Lihatlah Dan nikmatilah Pemberian Tuhan Jemaat Tuhan yang terkasih Kami undang Untuk datang ke depan Untuk mengambil Roti dan anggur Yang sudah tersedia Dan kiranya Kita datang dengan terangku Sesuai dengan Arahan dari Aser Dan setelah mengambil Kembali ke tempat duduk Lalu kita boleh menunggu Firman Tuhan berkata Untuk memakan roti itu Dan untuk meminum Terima kasih telah menunggu Tuhan berkata Tuhan berkata Tuhan berkata Tuhan berkata Terima kasih telah menunggu 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 Jemaat Tuhan yang berkasih dalam Yesus Kristus Tuhan Yesus berkata Ambilah dan makan Inilah tubuh yang diserahkan untuk meneguhkan engkau Itulah yang memelihara dan meneguhkan imanmu kepadanya Agar engkau beroleh hidup yang bekal Amin Tuhan Yesus Kristus berkata Ambilah dan minumlah Ini adalah darahmu Yang ditumpahkan Untuk kampunan dosamu Itulah yang memelihara dan meneguhkan imanmu kepadanya Agar engkau beroleh Tuhan Yesus Kristus berkata Amin Ujilah Tuhan Hai Jiwaku Ujilah Tuhan Yesus Kristus berkata 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 Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan Ya Allah Bapak kami yang di surga Kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melipat dalam kehidupan kami masing-masing Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan Terimalah dan berkatilah persembahan imanmu ini Agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan Supaya kami senang kiasa bersyukur kepadamu Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami Amin Terima kasih telah menonton! Ya Tuhan Allah, Allah yang kekal tidak berawal dan tidak berakhir Kami puji Engkau atas pembenapan kehendakmu yang direncanakan sebelum dunia ini diciptakan Kuasa Iblis tidak mampu menghalami rencanamu Kehendakmu yang kudus tidak terhalang oleh dosa kami Sebab kasihmu besar dan tak terselami Oleh karena itu kami mengucap syukur kepadamu atas penggenapan rencanamu Dengan menutus anakmu yang tunggal Tuhan dan Juru Selamat kami Supaya kami dapat dibebaskan dari dosa maaf dan hukuman Sehingga kami berhenti berbuat dosa Karena itu kasihani kami dan bawalah kami kepada anakmu Jadikan kami menjadi korban persembahan baginya sebagai upah pengorbanannya Dalam penderitaan dan kesengsaraannya Yang membebaskan kami agar kami menjadi miliknya dan dia menjadi milik kami Ingatkanlah jemaatmu pada hari ini Supaya mereka menyadari kebesaranmu Dan kehadiran anakmu menjadi manusia Untuk menyelamatkan kami yang berkutusah Ingatkan juga hamba-hambamu Agar memberitakan injil kerajaanmu kepada setiap orang Bahwa kemuliaanmu telah dinyatakan Dan damai sejahtera hanyalah padamu Bukakanlah pintu bagi orang penyempa berhala Dan yang belum mengenal namamu Agar mereka juga datang menerima Tuhan kami, Yesus Kristus Kuasailah Raja-Raja dan para pembantunya Agar mereka menyadari bahwa engkau telah memutus seorang Raja Dari segala Raja dan Tuhan dan segala Tuhan Yang kekal selama lamanya Berilah kekuatan bagi mereka yang di dalam pencobaan Penghiburan bagi yang berkesusahan Dan kelepasan bagi yang tersesat Serta lindungi mereka yang diakniaya Karena namamu Serta berkatilah kami sekalian Bayi yang dewasa maupun anak-anak Dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami Amin Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah gendakmu di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga telah mengantuni orang yang bersalah kepada kami Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Terima kasih telah menonton! Tuhan memberkatu engkau dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya Dan memberi engkau kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu Dan memberi engkau damai sejahtera Amin 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 Berbunyi Tuhan yang sudah memperkati kita di dalam ibadah Besta Natal ini Dan kita bersyukur Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.